Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rumput TK Channel Ada Honda Vario 125 lawas Karena sudah ada yang terbaru jadi lawas ya Tentangannya kurang responsif Kurang buka tutup gasi Kurang enak Untuk bagian yang perlu dipastikan Seperti busi Bagus, telang capnya sudah tepat Kemudian seperti filter angin Ini juga layaknya harus bersih Ini sudah mulai kotor Tetapi Faktor-faktor itu cuma penambah ya Lebih instan tenaga Responsif Pastinya kita mengubah Antara roller dan PCVT Tapi untuk Vario 125 ini Ada hal yang spesifik Karakternya khusus Yang bisa menaikkan tenaga Tetapi juga Tidak ada keluhan lain Seperti boros Ataupun Jadi gerung Untuk Vibernya ini sudah ada retak Retaknya ini merata Jadi Kausenya bagus Biasa untuk jarak dekat Cuma waktunya sudah nanti saja Untuk kelimatannya sendiri ini sudah 24 ribu kilo ya Sudah waktunya untuk penggantian sebenarnya Akan tetapi kondisi bel seperti ini Tidak pengaruh sama tenaga ya Belum di Modif-modif Ya harus dipastikan dulu Cepetanya diservis dulu ya Disepadakan Kondisi roller bagus Bagus banget Terjaga keringnya Jadi muter terus Untuk bagian bosnya ini Ini sudah mulai kering Jadi agak berat Tapi untungnya Belum gocak Untuk bagian pulinya aman Kering Kampas ganda ini sudah mulai tipis Tapi masih sangat aman Bagian sipuli aman Jadi bagian Vibernya pun Ini tidak ada bercak-bercak Dari grease yang bocor Jadi sangat aman Untuk Viber sendiri Ini masih bisa dipending ya Tidak terlalu parah retaknya Kalau ada pertanyaan Seberapa perretak sih ya Retaknya itu kalau Ini sudah dalam Dan kemungkinan dia Giginya bisa lepas Nah itu yang sudah parah Karena gigi satu lepas Itu masih aman Dua lepas masih aman Kalau tiga ini Biasanya lepas Itu dia langsung melihat Ketika digencet oleh Poli depan atau belakang Jadi terjadinya putus Seperti itu Rumah rollnya dibersihkan ya Tertama pada bagian Jadu rollernya Biar bersih Rollernya Berputar dengan lancar Untuk pasangnya yang tebal Kanan ya Biar lebih awet lagi Ke kiri boleh Nanti Ternyaganya ada sedikit penambahan Tapi untuk keawetan Lebih baik Kanan aja Dan ganjel pislet itu Hal yang moderate ya Yang sering banget dilakukan Tidak masalah sih Menurut saya Kalau niat diganti terus Terus itu ya Rasanya yang wangi Dirit-dirit ini Soalnya gojek ya Kalau diganjel itu kan ya Insya Allah Hasilnya juga Nggak ngecewakan Sama seperti Aslinya ketika masih Kenceng Lancar Sip Jangan lupa Untuk dilumasi Rumahnya ini Emang ada Banyak ya Kemudian saya tarik Ke arah sil Biar dia Numpuk disini Di area Antara sil Dengan Lubangnya itu Ada sedikit Talenan Yang bisa Dimanfaatan Untuk Mengendapkan Gris disitu Biar awet Jadi ini Tetap lancar Tetap tenaganya Stabil Apalagi Pislet ya Pisletnya harus lancar Tidak gojek Tapi juga tidak Seret Kalau seret Nanti nahan Di kesempatan awal Nah ini Saya roller Pakai standar dulu Karena vario 125 Itu rollernya Menurut saya Sudah enak sih Untuk tarikannya Kita nanti Pakai Metode lain lagi Nah ini Yang penting Ketika Sobat Pembedakan Nara vario 125 Dan 150 Yang bikin bedanya Ketika bukaan gas Awal itu Biasa Tapi ketika Antara 40 sampai 70 itu Ada sedikit Jedang Untuk yang 125 Yang 150 Itu bisa Naik Kalau vario 125 Itu agak Mendelong Dulu Jadi Banyak pengaruh Dari Dari ini Per CVT Di sini Di sini Ini sebenarnya Saya nemu Di motor Lain Kemudian Dilepas Karena ada Kendala Lain Lain Diganjel Itu bisa Pola Dengan Cara Diulur Ditarik Nah Kali ini Kita Nyarinya Aman Sedikit dulu Aja Yang penting Naik Tenaga Kita Ganjel Dilupir CVT Kalau Masih Kurang Besok Kita Tambah Lagi Dengan Cara Yang Lain Lagi Langsung Dipasang Aja Ini Rata Nongol Dikit Kemudian Dikenceng Kemudian Di Amplas 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 Yang Kelairan Aja Biar Kotorannya Itu Yang Tadi Bungkan Tidak Kena Kampas Jadi Ketika Kampas Dipasang Sudah Benar Besih Yanvi Pasang Kembali Sampai untuk model 125 ini banyak dilakukan itu enaknya yang di belakang ya dikeraskan kadang saya ganjel sampai dua kanan kirinya dan plus saya ulur mudah dan pula untuk yang bagian kampas kanda itu sering diganjel kalau sudah tipis ya itu tadi masih nongol jadi nggak perlu untuk bagian depan roller ini paling maksimal tuh ke 14 gram full kalau sudah dimix dengan 13 gram itu pun itu sudah keras agak gerung ya kalau saya kurang nyaman jadi anti gerung tenaganya dapat semua berat tempat ini channel mantap mantap